Baiklah teman-temanku semua, di hadapan kita ini adalah larutannya, larutan air kaya yang kandungannya besi cukup tinggi. Telah dilakukan pengendapan teman-teman ya. Jadi di dalam kandungan besi yang tinggi, larutan kandungannya besi yang tinggi, kita mencoba untuk mengambil emasnya. Dan ini saya sudah turunkan perkiraan pH karena saya tidak menggunakan pH. pH-nya berkisar antara 3 dan 4, mungkin 3,5. Dan kita akan coba untuk melakukan penyaringannya dan akan kita lanjutkan nanti dalam proses peluburannya. Mungkinkah ada di sini nanti emasnya atau tidak. Jadi ini awalnya teman-teman ya, ini awalnya. Saya mengambil air kayanya 200 ml. Sekarang saya tambah 3 kali lipat. Ini 200 ml teman-teman ya. 200 ml awalnya airnya. Setelah itu saya tambah air menjadi 500. Berarti saya menambah 3 kali lipat daripada material awalnya atau air larutan kaya awalnya. Nah jadi kemarin karena tidak cukup teman-teman ya. Saya pindahkan ke sini juga, ke tempat ini juga, satu lagi. Karena harus pas 500 kemarin. Ini ada sisa sedikit. Nanti kita campur aja teman-teman ya. Kita campur aja ini nanti. Baiklah teman-teman, kita coba saring. Ini setelah kita saring, kita coba nanti lakukan peluburannya. Kita buang dulu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman setiap melakukan ini, melakukan pengendapan lah. Melakukan pengendapan. Masukkan aluminium, besi, atau stainless steel di dalam proses pengendapannya. Kita tumpahkan dulu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ada sedikit tempatnya teman-teman ya. Ada endapannya sedikit. Kita coba saring aja. Nah. Ini teman-teman, sangat sedikit. Jadi kalau kita menggunakan pengendapnya berupa sabun, hasilnya ke biru-biruan ya teman-teman. Ke hijau-hijauan. Ini teman-teman ya, ke hijau-hijauan. Kalau kita menggunakan sabun. Ini menggunakan sabun ini teman-teman, pengendapannya. Jadi ada juga yang bertanya, apakah endapan biru itu tuh tembaga apa? Belum tahu. Karena tergantung dengan apa alat pengendap yang kita gunakan. Demikian teman-teman. Kita coba ini juga teman-teman ya. Ini dia meras. Tambah air aja teman-teman. Nah setelah dilakukan seperti ini nanti teman-teman. Teman-teman siram dengan air panas. Siram dengan air panas. Fungsinya untuk membuang sisa-sisa daripada garam atau sisa-sisa yang lain nanti. Supaya tidak terjadi gangguanlah dan mempermudah kita dalam melakukan peleburan. Itu teman-teman. Kita ambil air panas dulu teman-teman ya. Kita siram dengan air panas teman-teman ya. Lakukan penyiraman air panas. Sampai nanti yang ke bawah itu teman-teman udah bersih. Udah bening dia semuanya. Baru kita cuci dengan air bersih. Selanjutnya kita lakukan peleburan teman-teman ya.